Intro Assalamualaikum, halo saya Sirik Amishahwi Saya Nurah Ma'arfa Saya Gita Kedisama Bunga Saya Nurma Wahda Saya Sherly Saya Rijal Kami dari kelompok 4 Ada pun percobaan kali ini yaitu tentang gerak lurus Tujuan praktikum Yang pertama, mahasiswa dapat menentukan besar jarak dan perpindahan Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui hubungan antara jarak dan waktu tempuh atau T benda yang bergerak lurus peraturan atau GLB Dan ada pun alat dan bahan yang digunakan yaitu Pertama, meteran Kedua, stopwatch Yang ketiga, alat tulis Ada pun prosedur kerja yang dilakukan Yang pertama, membuat tiga titik Yaitu titik A Titik B Dan titik C Yang dapat membentuk sebuah sudut segitiga siku-siku Kedua, ukur panjang lintasan setiap antara dua titik tersebut dengan menggunakan meteran yang tersedia Ketiga, siapkan tiga orang teman sebagai objek yang akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda Titik orang pertama, berdiri di titik A, lalu berjalan menuju titik B Pada saat bersamaan, ukur waktu untuk menempuh lintasan dari A ke B Selanjutnya, berdiri di titik A, lalu berjalan ke titik B dan ke titik C Pada saat bersamaan, diukur waktu untuk menempuh lintasan dari A ke B dan ke C Untuk orang kedua, berdiri di titik A, lalu berjalan menuju titik B Pada saat bersamaan, ulur waktu untuk menempuh lintasan dari A ke B Selanjutnya, berdiri di titik A, lalu berjalan menuju titik B Dan berjalan menuju titik C Pada saat bersamaan, ukur waktu untuk menempuh lintasan dari A ke B dan ke C Untuk orang ketiga, berdiri di titik A, lalu berjalan menuju titik B Pada saat bersamaan, ukur waktu untuk menempuh lintasan dari A ke B Selanjutnya, berdiri di titik A, lalu berjalan menuju titik B Dan berjalan menuju titik C Pada saat bersamaan, ukur waktu untuk menempuh lintasan dari A ke B ke C Selangkah terakhir, yaitu mencatat hasilnya pada tabel pengamatan Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih